selamat menikmati screenshot materi, kalian bisa menggunakan menu screenshot yang langsung ada di powerpoint tersebut nah disini saya menggunakan powerpoint 2016, kita buka dulu powerpointnya kemudian kita buka materi yang akan kita screenshot, saya contohkan ini ya yang akan saya screenshot kemudian kita kembali lagi ke menu powerpointnya, kemudian kita klik insert, nah disini ada menu screenshot, kita klik saja kemudian kita akan kembali ke materi yang akan kita screenshot tadi, nah disini kita tinggal crop saja bagian mana yang akan kita masukkan ke slide PPT kita nah setelahnya dia akan otomatis masuk ke slide PPT kita, nah tinggal kita atur saja tampilannya mau kita buat seperti apa selamat menikmati bagaimana? mudah kan? selamat mencoba semoga sukses selalu